Nikita Mirzani tak ada pelindung lagi usai Verdi Sambo difonis hukuman mati. Terima kasih telah menonton. Dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadirje. Fonis Verdi Sambo ini disebut berdampak juga pada artis kontroversial Nikita Mirzani. Menjatuhkan pidana terdakwa Verdi Sambo difonis pidana mati karena ketua majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Isu Verdi Sambo dan Nikita Mirzani ini sempat ramai beberapa waktu lalu, di mana mantan Kadif Propam itu disebut backingan Nikita. Rumor itu muncul usai publik mempertanyakan kenapa Nikita Grabkali lolos dari jeratan hukum. Salah satu kasus hukum yang menimpa Nikita adalah perseteruannya dengan Dito Mahendra pada beberapa waktu lalu. Bahkan hubungan antara Nikita Mirzani dan Verdi Sambo dibongkar oleh akun Instagram bernama Akun tersebut mengunggah perjagaan yang diduga antara Nikita Mirzani dan Verdi Sambo. Yang mana Verdi Sambo masih menjabat sebagai dir tipi dum baris krim polri dan menangani kasus Nikita Mirzani dengan dipulatif. Meski begitu, isu Nikita dan Sambo ini dibantah oleh sahabatnya Fitri Salhuteru. Alasannya kondisi sahabatnya yang dipenjara merupakan bukti bahwa tidak ada backingan aparatur negara. Ini menjadi bukti konkret seorang Nikita Mirzani yang selalu dituduh mempunyai backingan. Tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya, oh Nikita dibackingin sama aparatur negara. Yang mana? Nggak ada. Ujar Fitri Salhuteru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!